Di episode kali ini Starla merasa malu dengan Elva atas apa yang telah terjadi diantara dirinya dengan Arya palsu Elva sengaja mengolok-olok Starla ketika Elva mengetahui telah terjadi pertengkaran diantara dirinya dengan Arya palsu Dan kata-kata Elva yang mengatakan bahwa apa yang terjadi pada pernikahannya dengan Arya itu adalah karma Starla Kata-kata Elva ini membuat Starla pun menjadi bersedih dan Starla hanya bisa terdiam dan menangis dan memikirkan apakah kata-kata Elva itu benar Untung saja ada mayang yang menghentikan perbuatan buruk Elva terhadap Starla sehingga membuat Starla pun agak sedikit tenang Namun tetap saja kata-kata Elva menjadi beban pikiran di benak Starla mengapa Arya berubah 180 derajat Dan hal ini membuat Starla pun menjadi salah paham dengan Arya Lalu bagaimana cara Starla menghadapi sikap buruk Arya palsu Apakah Starla akan termakan dengan rencana Ruben hingga akhirnya membuat Starla tidak tahan dan meminta cerai seperti yang Ruben inginkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!